Pada tanggal 24 Desember 1979, Kurt Lane Ma lahir di Scotchdale, Arizona, Amerika Serikat. Dia adalah anak kedua dari pasangan imigran Cina yang bernama Danny dan Peggy Ma. Kurt Lane sangat dicintai oleh keluarganya, terutama kakek dan nenek dari pihak ibu. Kurt Lane selalu berhasil memenangkan hati setiap orang yang dia temui dengan sikapnya yang santai dan senyumnya yang tiada henti. Kakek dan neneknya menganggap diri mereka beruntung memiliki cucu yang luar biasa dalam hidup mereka. Keingin tahuan dan bakat alami dalam bidang akademis mulai terlihat jelas saat dia memasuki sekolah dasar. Tetapi di sekolah menengah, kemampuan akademisnya benar-benar mulai terlihat. Karena kecerdasannya dan ingin memperdalam kemampuannya, dia mengikuti kelas matematika tingkat lanjut di luar kurikulum sekolahnya yang biasa. Di suatu sore, saat dalam perjalanan ke kelas, dia bertemu dengan Anne Chong. Kecerdasan dan keramahan Kurt Lane membuat Anne tertarik selama pertemuan singkat itu. Di sisi lain, Kurt Lane tertarik pada kecerdasan dan juga pesona Anne. Mereka kemudian menjalin persahabatan dan setelah itu ikatan mereka menjadi tak tergoyahkan. Saat mereka memulai tahun pertama SMA, Anne tiba-tiba mengaku pada Kurt Lane bahwa dia mencintainya dan berpikir kalau dia adalah belahan jiwanya. Tetapi tanggapan dari Kurt Lane menghancurkannya. Mengatakan kalau dia juga menyukai Anne, tetapi hanya sebagai saudara saja. Anne sangat terpukul dan kesulitan memproses jawaban dari Kurt Lane. Tetapi Anne berhasil memperbaiki hatinya yang hancur dan memutuskan untuk menjaga persahabatan dekat mereka tetap utuh. Kurt Lane sementara itu terus belajar, karena keinginannya untuk belajar menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Kecakapan intelektualnya dengan cepat membedakannya dari orang-orang seumurannya. Di tahun 1997, dalam salah satu ujian terpenting dalam menentukan penerimaan perguruan tinggi, secara nasional tes penilaian sekolastik sudah dekat. Dan Kurt Lane menunjukkan kehebatan otaknya dengan mencetak 1.600 poin yang sangat dekat dengan kesempurnaan. Kurt Lane dikenal sebagai salah satu otak terbaik. Dia tidak hanya jenius, tetapi hidupnya dipenuhi dengan optimisme, ambisi, dan kehidupan yang penuh makna. Selain dari kemampuan akademisnya, dia adalah seorang pemain tenis yang berpartisipasi dalam acara universitas. Di tahun 1998, Kurt Lane memasuki tahun kuliahnya di Universitas Yale. Dia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampus, di mana dia berbagi kamar dengan Michael Guzman. Kurt Lane disukai oleh banyak orang, karena kelembutannya, kasih sayangnya yang tulus, dan dia sosok yang selalu mendukung temannya terus-menerus. Persahabatan antara Kurt Lane dan Anne juga tetap terjaga meskipun mereka terpisah secara lokasi. Dalam sebuah diskusi, Anne menanyai Kurt Lane tentang kehidupan cintanya, sambil berpikir kalau dia akan merahasiakannya untuk melindungi perasaannya. Namun Kurt Lane di sisi lain mengejutkan Anne dengan tulus mengakui bahwa dia tidak tertarik pada wanita. Anne sangat terkejut dan merasa sulit untuk memproses apa yang baru saja dikatakan oleh temannya. Kurt Lane namun menemukan kenyamanan dalam persahabatan mereka dan dia pun menjadi terbuka. Setelah lulus di tahun 2002, Kurt Lane mengajar bahasa Inggris di Cina dan berpartisipasi dalam program pertukaran budaya di Spanyol. Setelahnya dia kembali ke Universitas Yale untuk belajar di bidang kedokteran, yang didorong oleh panggilannya untuk membantu menyembuhkan orang. Dalam tesis pasca sarjananya, dia meneliti penggunaan pengobatan tradisional Cina pada pasien HIV. Komitmen Kurt Lane untuk meningkatkan kehidupan masyarakat mencapai puncaknya pada tahun 2008 ketika dia pindah ke Manhattan untuk memulai program residensinya, di mana dia magang di rumah sakit Jacobi. Saat itu, Kurt Lane dekat dan bersahabat dengan seorang perawat bernama Christian Cho. Kurt Lane dan Christian lalu memulai misi yang melibatkan pengajaran terhadap komunitas LGBTQ plus di kota New York. Tentang resiko yang terkait dengan kecanduan narkoba dan hubungan intim tanpa kondom. Mereka bekerja tanpa lelah untuk melindungi dan memperdayakan masyarakat sambil mengangkat masalah kesehatan penting yang terkadang diabaikan. Dilengkapi dengan intuisi klinisnya yang tajam, dia mengejutkan pasien dan koleganya dengan diagnosis keracunan langkah yang berhubungan dengan ikan yang bahkan dokter paling berpengalaman sekalipun tidak dapat menebaknya. Statusnya sebagai bintang baru di bidang medis diperkuat ketika tim medisnya menerima hasil positif dengan dibahas di halaman bergengsi New York Times. Di tengah kesuksesan karirnya, kehidupan sosial Kurt Lane juga sangat lancar. Di mana dia menghadiri makan malam formal hingga pesta yang meriah dan bertemu dengan banyak orang baru. Andre Damon Davids menjadi salah satu sosok yang menonjol di antara banyak orang yang ditemuinya. Andre adalah seorang pria misterius dan juga pendiam. Pertemuan itu menimbulkan percikan di antara mereka. Kurt Lane dan Andre memiliki kepribadian yang berbeda tetapi mereka tertarik satu sama lain. Dan hubungan mereka berkembang menjadi kisah romansa. Namun Kurt Lane memilih untuk menyembunyikan kisah cinta ini dari teman dan juga keluarganya. Kurt Lane menjadi sedikit jenuh dengan kesibukannya dan memutuskan untuk beristirahat. Di bulan Juli 2012, dia membuat pilihan yang beresiko untuk pindah kembali ke Arizona karena dia sangat ingin bertemu dengan keluarganya. Kurt Lane membagikan berita kepulangannya ini di media sosial. Dia lalu menetap bersama dengan orang tuanya. Saat itu Kurt Lane dan Andre dipisahkan oleh jarak dan perbedaan waktu tetapi hubungan mereka tetaplah kuat. Kurt Lane masih sering melakukan perjalanan ke New York di mana dia sangat menikmati waktu yang dia habiskan bersama dengan Andre. Di tahun 2013, dia memutuskan untuk menghilangkan jarak fisik di antara mereka. Kurt Lane merasa kalau dunianya terasa lengkap dengan Andre berada di sisinya. Dia mulai dengan berani mengumumkan hubungannya dengan Andre dengan memposting foto mereka di media sosialnya. Pada bulan September di tahun itu juga, teman Kurt Lane terkejut dengan berita ini. Tetapi mereka tetap menerima Andre dengan tangan yang terbuka. Namun di sisi lain, Andre enggan menyesuaikan dirinya dengan kelompok sosial dari Kurt Lane. Andre tidak tertarik dengan upaya mereka untuk melibatkan dia dan kecemburuannya terhadap persahabatan Kurt Lane semakin parah. Perilakunya memburuk dari waktu ke waktu, sampai pada titik di mana dia meminta Kurt Lane untuk tidak bergaul lagi dengan teman-temannya. Namun Kurt Lane tidak terlalu mendengarkan Andre. Dia terlalu bersemangat terhadap masa depannya di mana dia akan memulai hidup baru di California. Negara bagiannya terkenal dengan lingkungannya yang ramah dan komunitas LGBTQ plus yang berkembang. Dia memberitahu Ana semua impiannya dan memastikan kalau dia memahami betapa pentingnya Andre dalam setiap rencananya. Impian Kurt Lane untuk bekerja di rumah sakit Gardena di California menjadi kenyataan. Dan dia sangat senang dengan kesempatan untuk bisa menjadi lebih aktif dalam komunitas LGBTQ plus yang berkembang pesat di Golden State. Di bulan Februari 2014, dia dan Andre pindah ke sebuah apartemen di Palm Avenue di lingkungan Hollywood Barat yang terkenal dengan kehidupan malamnya yang semarak. Namun kebahagiaan dari Kurt Lane hanya berlangsung sekejap. Karena konflik mulai terjadi yang menimbulkan keraguan tentang masa depan hubungan mereka. Kurt Lane harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Andre masih sulit untuk dipahami dan keretakan dalam hubungan mereka semakin dalam. Kurt Lane merasa kalau hubungan mereka sudah mendekati akhir. Pada tanggal 29 Maret 2014, Kurt Lane mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap arah hubungan dia dengan Andre. Dan dengan berat hati, dia mengatakan kalau dia telah mempertimbangkan untuk berkencan dengan orang lain. Dalam sekejap, obrolan langsung berubah menjadi perdebatan sengit. Karena Andre tidak ingin berpisah darinya. Keadaan menyengit dan pertengkaran tersebut menjadi serius ketika Andre tiba-tiba mengambil pisau dari dapur. Kurt Lane mencoba untuk meredakan situasi namun Andre tetap bersih keras. Didorong oleh rasa marah, takut dan putus asa akan berpisahan. Andre mengacukan senjata dan menyerang Kurt Lane dengan kejam yang menimbulkan luka mematikan sampai dia tidak sadarkan diri. Andre lalu dengan panik menelpon saudara perempuannya mengatakan kalau dia mungkin membunuh teman sekamarnya dan akan mengakhiri hidupnya. Menyadari betapa mendesaknya situasi tersebut, saudara perempuan Andre yang mengkhawatirkan keselamatannya langsung memberi tahu pihak berwenang. Dan ketika pihak berwenang tiba di tempat kejadian, kengerian sebenarnya terpongkar. Di sekitar pukul 5 sore pada tanggal 29 Maret 2014, petugas tiba di tempat kejadian. Mereka menerobos pintu dan melihat adegan horor di lantai dapur. Tubuh Kurt Lane tergeletak tak bergerak di atas lumuran darahnya. Dalam keadaan ditikam, dikuliti dan isi perutnya dikeluarkan dan beberapa organ termasuk alat kelaminnya disumpalkan ke dalam mulut. Juga terlihat ada botol obat dan isinya yang dimasukkan ke dalam rongga tubuhnya. Saat melakukan pemeriksaan di ruangan lain, polisi menemukan Andre bersembunyi di bak mandi terbaring terluka. Masih ada pisau terkepal di tangannya dan di tangan satunya yang gemetaran terdapat sebotol obat dan sebuah ponsel di sebelahnya. Sesaat kemudian, seorang petugas memastikan Andre dalam keadaan aman dan memanggil petugas medis untuk memberikan perawatan atas luka-lukanya. Dan Andre segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, para medis berhadapan dengan kenyataan mengerikan dari tubuh Kurtland saat mereka berusaha untuk menghidupkannya kembali. Namun tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan bahkan ketika mereka telah berusaha sekuat tenaga. Di sekitar pukul 7 malam, Kurtland dinyatakan meninggal dunia. Setelah dikonfirmasi oleh pernyataan petugas koroner, jenazahnya dipindahkan ke kamar mayat. Hasil otopsi mengungkapkan parahnya serangan dari Andre. Orang terdekat sangat terkejut mengetahui detail grafis pembunuhan Kurtland. Para penyelidik juga merasa ngeri dengan kebiadapan dan kejahatan yang mengakibatkan 40 luka tusuk pada tubuhnya Kurtland. Polisi yang ditugaskan untuk memimpin unit pembunuhan menyatakan bahwa Andre adalah tersangka utama dalam kasus ini. Semuanya menjadi lebih kompleks ketika hasil toksikologi Andre selama penyelidikan menunjukkan bahwa dia memiliki jejak narkotika dalam sistem tubuhnya. Selama interogasi di rumah sakit, Andre dengan penuh penyesalan mengakui kejahatan yang telah dia lakukan dan memberikan rincian mengerikan tentang apa yang telah terjadi. Pada tanggal 30 Maret 2014, Andre berada dalam tahanan polisi menghadapi tuduhan pembunuhan termasuk pengguna senjata mematikan. Dan dia ditahan dengan jaminan sebesar 1 juta dolar Amerika. Persidangannya dimulai pada bulan Desember 2015 dengan dakwaan terhadapnya berkisar dari pembunuhan tingkat kedua hingga pembunuhan tidak disengaja. Persoalan yang sulit bagi penuntut adalah untuk menentukan apakah pelanggaran Andre dimotivasi oleh sesuatu yang tiba-tiba terjadi atau memang sudah direncanakan. Hal ini sebuah perbedaannya sangat penting menurut hukum California dan dapat berdampak besar pada keseriusan pembunuhan tersebut yang mempengaruhi kemungkinan lamanya hukuman. Keluarga Gertland mendorong pihak berwenang untuk mengajukan tuduhan yang lebih serius yang memungkinkan hukuman sumur hidup. Di sisi lain, pengacara pembela mengajukan kasus kuat yang menekankan reputasi non-kekerasan dari Andre. Dan mengklaim bahwa tindakannya dimotivasi oleh penurunan kemampuan mental yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Pembela menggambarkan Andre sebagai seorang pria yang berada di ambang emosi karena patah hati dan pengkhianatan akibat keinginan Gertland untuk putus darinya. Pembela juga menyatakan bahwa hal itu semua telah mempengaruhi pengambilan keputusannya sehingga mengakibatkan tindakan yang impulsif. Pada akhirnya, di tanggal 17 Desember 2015, juri menyatakan Andre bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Beberapa minggu kemudian saat sidang hukuman berlangsung, kakak laki-laki dari Gertland, Weyland Ma, memanfaatkan kesempatan untuk berbicara langsung kepada Andre. Ucapannya penuh dengan kesedihan dan emosi yang jujur. Dia berharap dengan sepenuh hati bahwa tindakan Andre akan sangat membebani dia saat menjalani hukuman. Sebagai pengingat akan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan terhadap keluarga mereka. Namun pada akhirnya, hakim hanya menjatuhkan hukuman maksimal 11 tahun penjara ditambah 1 tahun tambahan karena menggunakan senjata mematikan. Tim hukum Andre melakukan banyak upaya untuk mendapatkan pengurangan hukuman dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Selama sidang banding di tanggal 17 November 2016, wakil jaksa wilayah menekankan intensitas luka yang dialami korban dan menyebutnya sebagai salah satu kasus yang paling mengerikan. Dia juga menyebutkan bahwa Andre merupakan ancaman besar bagi masyarakat sehingga ketiga hakim dipanai tersebut sepenuhnya menyadari betapa seriusnya situasi yang ada. Mengatakan akan kerusakan yang tidak dapat dibatalkan yang telah ditimbulkannya terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Meskipun meminta hukuman yang lebih ringan, hukuman awal dikuatkan. Well, sampai disini dulu kisah kali ini. Menurut kalian, apakah Andre sudah mendapatkan hukuman yang layak atas tindakannya pada Kurt Glenn? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Sampai jumpa di video berikutnya.